Jelang peparnas yang akan digelar akhir Juni nanti, Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan segera menggelar pemusatan latihan untuk atlet di fabelnya. Rencananya TC dilakukan akhir Juni dan difokuskan di kawasan JSJ Palembang. Saat ini ada 98 atlet yang berhasil disaring. Nantinya NPC Sumsel menerapkan sistem promosi degradasi selama pemusatan latihan. Sudah ada 98 atlet yang masuk. Mungkin nanti akan diadakan seleksi lagi. Masih ada lagi degradasinya penambahan seperti kita sebelum TC. Pada peparnas di Palembang 2023, ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan.